Kitab Ulangan Buku ulangan terdiri dari serangkaian pidato-pidato yang diucapkan Musa di depan bangsa Israel waktu mereka berada di negeri Moab. Mereka berhenti di situ sesudah mengakhiri perjalanan panjang lewat Padanggurun dan sebelum masuk ke Kanaan untuk menduduki negeri itu. Beberapa pokok yang penting dari buku ini ialah Pertama, Musa mengingatkan bangsa Israel. Akan peristiwa-peristiwa besar selama 40 tahun yang terakhir. Ia mohon kepada bangsa Israel supaya mereka ingat bagaimana Allah memimpin mereka melalui Padanggurun dan karena itu mereka harus taat dan setia kepada Allah. Kedua, Musa mengulangi 10 perintah Allah dan ia menekankan arti perintah yang pertama. Ia meminta dengan sangat supaya orang Israel beribadat kepada Tuhan saja. Lalu, ia mengulangi beberapa hukum dan perintah yang mengatur kehidupan bangsa Israel di tanah yang sudah dijanjikan. Ketiga, Musa mengingatkan bangsa Israel akan arti ikatan perjanjian Allah dengan mereka. Ia mendorong bangsa itu supaya memperbaharui kesediaan mereka untuk memenuhi kewajiban-kewajiban mereka. Keempat, Yosua ditunjuk sebagai pengganti Musa untuk memimpin umat Allah. Sesudah menyanyikan sebuah lagu pujian bagi kesetiaan Tuhan dan mengucapkan berkat atas suku-suku Israel, Musa meninggal di Moab di sebelah timur sungai Yordan. Tema pokok kitab ulangan ialah bahwa Allah sudah menyelamatkan dan memberkati umat pilihannya, bangsa yang dikasihinya. Jadi, bangsa Israel tak boleh lupa akan hal itu. Mereka harus mentaati Allah supaya mereka tetap hidup dan terus diberkati. Ayat-ayat yang paling penting dalam buku ini ialah Fasal 6 ayat 4-6. Ayat-ayat ini memuat kata-kata yang oleh Yesus disebut hukum yang terbesar, yaitu, Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan, Allah-Mu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan.